Hai para sahabat channel kenalan kita sebelum kita lanjut jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan tombol navigasinya terima kasih Nagita Slavina sering minta maaf ke Rafi Ahmad chat WhatsApp bocor buat kamu aku mah gak penting chat Nagita Slavina sering minta maaf ke Rafi Ahmad sangat bocor hal ini diungkap saat Rafi Ahmad dan Nagita Slavina di acara Saurans dalam episode terbaru Rafi Ahmad dan Nagita Slavina diminta menjawab cepat pertanyaan yang diberikan Denny Cagur salah satu pertanyaan yang diajukan adalah siapa yang paling gengsi minta maaf duluan menjawab pertanyaan tersebut Rafi Ahmad dan Nagita Slavina saling menunjuk dengan tongkat berbentuk jari telunjuk Denny Cagur lantas bertanya mengapa Rafi Ahmad menunjuk Nagita Slavina Rafi dengan santai menjawab bahwa dia tidak pernah berbuat salah gue mah gak pernah salah dia yang salah melulu kata Rafi Ahmad menuding Nagita Slavina mendengar jawaban Rafi Ahmad Nagita Slavina hanya mengangguk ia memejamkan matanya dan mengiakan apa yang dikatakan sang suami tak tinggal diam Nagita kemudian dan meminta-meminta Rafi Ahmad membuka HPnya perempuan yang akrab di sapa gigi itu meminta Rafi Ahmad membaca pesan WhatsApp yang menjukkan bahwa ia sering minta maaf baca dong aku sering minta maaf kata gigi sambil menunjuk ponsel Rafi yang ada di atas meja Rafi pun tampak mengelak ucapan gigi dan merasa ia dan istrinya itu justru lebih sering berantem daripada minta maaf namun gigi tampak bersikeras meminta Rafi melihat isi pesan dari Nagita dengan fitur SAR aku sering minta maaf coba-coba disirk maaf kata gigi Rafi pun lantas memegang ponselnya dan tampak mengingatkan gigi bahwa ia akan membuka isi pesan WhatsApp sang istri reaksi gigi pun terlihat masih santai saat Rafi mulai mengecek ponselnya namun gigi langsung menutup mulut Rafi dengan tongkat jari yang ia pegang saat Rafi hendak membocorkan isi chat itu nih ya buat kamu aku mah nggak penting katanya gitu ujar Rafi membacakan isi pesan dari gigi sambil membacakan pesan dari gigi Rafi berusaha menghindar dari pukulan sang istri yang memintanya berhenti membacakan isi pesan itu nampaknya gigi tak bermaksud untuk meminta Rafi membacakan isi pesannya kepada sang suami namun Rafi terlihat membocorkan isi pesan gigi kepadanya sambil senyum-senyum Rafi hendak menyebutkan pesan lain yang dikirim gigi kepadanya dengan cepat gigi langsung meminta Denny untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya perdebatan Rafi dan gigi pun masih terlihat dalam pertanyaan kedua dan ketiga keduanya tampak tak kompak dan saling memberikan pendapatnya masing-masing yang bertentangan namun diselingi dengan candaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!